Itulah kenapa kalian harus memastikan bahwa standar ISO dan S&E di rumah sudah terpenuhi. Apa itu ISO dan S&E? Sudah nanya istri dan istri sudah oke. Pastikan kalian sudah melakukan hal-hal tersebut sebelum kalian melaksanakan hobi kalian, guys. Oke? Yo, halo, asap guys. Baiklah, semoga aku yang disini dan kita hari ini bakalan balik lagi ke shitpost senang-senang. Setelah berapa hari kita nggak shitpost senang-senang. Dan iya, guys, di jaman UEFA dan di rumah aja kayak gini, banyak banget aktivitas yang pastinya nggak bisa kita lakuin di luar rumah. Salah satunya adalah belanja, guys. Ya, siapa di antara kalian yang kangen belanja di luar? Gue termasuk salah satunya karena gue seru. Karena dulunya waktu belum UEFA segala macem, gue senang banget ke mall. Ya nggak senang banget sih, introvert kayak rumah. Sebenernya nggak temen keluar rumah, by the way. Dan hal ini bikin banyak banget orang yang akhirnya milih belanja online. Tapi kalian tahu negara kita itu punya banyak banget kelucuan. Banget. Dan kalau hal kayak gitu aja bisa jadi toko-toko fisik, kayak misalnya di mall, pasar, dan segala macem ya. Apalagi toko online. Dan lucunya toko online, terutama kayak e-commerce-e-commerce kayak gitu, pasti banyak banget rekam digital dan yang bisa kita pakai sebagai bahan bercandaan. So guys, kita bakal membahasnya tetapi sebelumnya, guys. Buat yang kalian yang belum like, share, dan subscribe. Like, share, dan subscribe dulu dong. Like, share, subscribe dulu gitu. Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau seandainya gue bikin video kayak gini lagi. Subscribe juga supaya kalian nggak ketinggalan update-update apapun tentang gue. Like supaya mendukung channel ini tetap udah kembang. Jadi ya guys, kita mulai aja dulu. Cheatpost senang-senang ya. Let's go. So guys, yang pertama. Kita disini punya ada orang yang mau beli kaos custom dengan kaos sablonan gitu ya, guys. Tapi kayaknya dia tidak terlalu mengerti gimana caranya mesen atau mungkin tuntur bahasanya yang kurang bisa dimengerti oleh penjualan atau bagaimana. Bro, aku pesan kaos satu lengan pendek, satu lengan panjang. Nevi size L, sablon BGST. Apa itu BGST? Apa itu BGST? So ya, akhirnya penjual bilang, Oke kan, langsung tak garap. Siap. Setelah berapa hari kemudian. Bro, ini kok kaosnya lengannya si Jisendek, si Jidowo. Tapi ya maksudmu, kenapa kaosnya lengannya satu pendek, satu panjang? Ternyata dibikinin kaosnya kayak gini, guys. Satu lengannya pendek, satunya lengannya panjang. Pada saatnya emang gak salah penjual ini. Karena emang si pelanggan ini bilang, Satu lengan pendek, satu lengan panjang. Ya dia penjual literally gak salah apapun dong. Gak salah, kan emang sesuai request. Satu lengan panjang, satu lengan pendek. Lah ini kan pesanannya kamu. Itu maksudnya kaos loro co-BJG-an. Itu maksudnya kaosnya dua otakmu semerawut. Itulah, guys. Gue sering bilang kaosan dari bahasa itu penting dan sekolah itu penting. Karena supaya tidak jadi miskomunikasi. Antara pelanggan dan penjual. Itulah kenapa bahasa Indonesia itu sangat-sangat penting. Terutama karena kita tinggal di Indonesia, guys. Dimana bahasa Indonesia itu adalah bahasa utamanya dan bahasa sehari-harinya. Jadi, pastikan kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Oke, guys. Ini adalah satu hal yang gue gak ngerti. Kenapa di jaman WFH kayak gini banyak orang yang mulai bersepeda? Kalau seandainya orang mau pergi keluar di saat jaman-jaman WFH untuk membeli sesuatu dan cepat pulang ke rumah, gue bisa maklumin naik mobil atau naik motor. Tapi masalah ini naik sepeda. Dan beramai-ramai. Tapi bukan itu yang mau gue omongin di sini. Nah, di sini ada istri yang kayaknya menjual sepeda suaminya. Lumayan sih ya, kayak 45 minit. Gue gak yakin gue bakal membeli sepeda dengan harga seperti itu, by the way. Dijual karena suami kebanyakan goes. Ya. Kalian kebanyakan gak sih kosan dari istri kalian udah mulai tidak setuju dengan sesuatu dan, you know, hobi kalian dan mulai cemburu karena perhatian kalian terbagi antara hobi dengan istri. Lalu, sepedanya pun akhirnya dijual. Itulah kenapa kalian harus memastikan bahwa standar ISO dan SME di rumah sudah terpenuhi. Apa itu ISO dan SME? Sudah nanya istri dan istri sudah oke. Pastikan kalian sudah melakukan hal-hal tersebut sebelum kalian melaksanakan hobi kalian, guys. Oke? Sebelum terjadi penjualan barang hobi lain. So, guys. Kalian mungkin sering ngeliat yang namanya orang pacarnya di social media. Link chat, screenshot chatnya, ada segala macem. Tapi kenapa ini juragan-juragan toko online pada saling pacaran? Sayang, emotikon lope-lope. Semangatnya juragan, emotikon cium. Ya, sayang. Upload terus. Yuk di order. Ya, gue yakin chat ini lebih romantis daripada kebanyakan orang-orang yang sedang nonton video ini dan nggak punya pacar, jomblo, single, nggak tahu mau ngapain, dan nggak tahu mau cari pacar di mana. What? Boleh gitu. Oh, ini shitposting senang-senang ya? Bukan shitposting single depresi. Dan guys, di masa pandemi kayak gini di mana orang-orang nggak bisa kerja secara kantoran ataupun nggak bisa keluar rumah, ataupun banyak orang yang dirumahkan untuk yang dirumahkan cepat-cepat mendapatkan pendapat yang kembali ya. Tapi ya, gue yakin banyak orang juga yang menjadi kreatif dan mencari pendapatan langsung dari rumah sendiri, kerja sendiri, dan mulai berwira usaha, dan gue yakin itu bikin kreatifitas kalian terbuka. Tapi ada orang yang over kreatif sampai jual bahan motor tidak layak pakai seharga 3M. Dan yang gue heran kenapa bisa sampai masuk top 7 yang sedang trending di ban dan tabung di e-commerce ini. Dan yang gue bingung, ada orang yang beli guys, dikasih bintang 5. Dibilang, nggak ada otak, beneran dikirim. Gue beli cuma buat ulasan doang, ban beneran nggak layak. Dan gue baru tahu ada ban ring 15, ban yang udah gue buang depan kurirnya. Lumayan lah buat buang-buang duit. Gue yakin ini orang emang niatnya buat bercandaan doang, yang jual ini buat bercandaan doang. Yang belinya pun buat bercandaan, bahkan yang diskusi pun buat bercandaan. Gunanya buat apa, bang-ban ini? Lo hidup gunanya apa? Best comeback ever. Gue suka, gue suka pemilik toko ini. Dia memberikan comeback yang sangat-sangat keras. Kalau tadi kita ngomongin penjual yang over kreatif, dan sekarang kita ada pembeli over kreatif dengan memberikan ulasan, review, yang menurut gue sangat-sangat aneh sih. Misalnya kayak barang bagus, pick up, tapi ada kok kurang sedikit sobek, masih dikasih bintang 5. Pertama kalinya belanja di toko ini dan hasilnya luar biasa. Tapi dikasih bintang 4, kalah dong sama yang sebelumnya, meskipun kurang sedikit sobek. Dimana sih kamu? Tapi guys, ada satunya di sini yang gue sangat-sangat biu. Kenapa dia ngasih review bintang 5 dan bilang, mantap, kenapa anaknya di lakban? Kenapa ibunya nggak mau bangunin anaknya? Kenapa ibunya juga ikut-ikutan di foto, by the way? Ada yang bisa jelaskan ke gue, kenapa orang ini di lakban di lantai? Kenapa ibunya seolah-olah lagi ngedoain dia? Ya Allah, anakku, cepatlah sadar. Dosa-dosamu sudah terlalu banyak. Dan yang gue wio kenapa ditaruh di foto review ya? Salah update, kak. Apakah ketika dia mau nge-upload foto, fotonya sebelahan dengan galeri yang barusan dia foto, berarti ketika barangnya datang, si anak ini lagi ditengking setan ya dong? Kalian pernah nggak sih ngebayang kosan deh di rumah kalian gitu, ada orang lagi kesupan, lagi... dan suara bel gitu kan, tingdung-tingdung, paket. Oh iya, bentar, Pak. Saya lagi nengking setan anak saya. Tapi iya guys, gue penasaran sih, apakah hal itu benar-benar bisa terjadi di dunia nyata? Karena kalau seandainya benar terjadi di dunia nyata, kayaknya seru kali ya? Lucu kali. Masuk headline berita. So guys, tadi kita udah sempat nyinggung-nyinggung sedikit soal kurir. Tapi disini ada kejadian lucu soal kurir guys, dimana barangnya itu ketuker guys. Barangnya ketuker. Dan untungnya sih bukan barang-barangnya vital-vital banget. Disini ada orang pelang yang sepertinya customer dari suatu, seorang penjual yang bilang, kenapa yang dikirim roti? Apa yang dimaksud dengan kenapa yang dikirim roti? Barang dari gue aja belum di pickup sama driver, protes karena yang diterima customer ini bukan yang popok dewasa, yang merupakan dagangan gue, tapi malah roti yang entah dapet dari mana. Ya kalian kebayang gak sih guys? Kalau seandainya kalian pesen roti, terus dapetnya popok. Kalau buat sama orang yang pesen popok ini, meskipun dia harganya lumayan mahal, 27 ribu didatangin lah roti, gitu kan. Gak untung. Tapi kalau seandainya kalian pesen roti, dapetnya popok. Apa yang kalian pikirkan? Gigi? Neng? Karena harga yang mahal? Atau malah perasa rookie? Yang salah ambil barang dan salah alamat pickup. Jadi dia asal pickup aja dari lokasi sahur daten gue. Masih mikirnya aneh sih. Kalau mungkin kalau seandainya orang yang jualan popok itu jualan roti, dan yang dia datangin ke yang pengen beli popok itu roti, mungkin mereka mau beli rotinya. Tapi kalau seandainya orang yang pengen beli roti dan malah kedatangan popok, jijik gak sih? Kejadian kayak gitu bisa bikin reputasi tokonya rusak, by the way. Karena gue menghargai pemilik postingan ini, jadi gue sekalian sedikit promote ke dia. Update, gue jualan popok dewasa guys, cari aja Ananta Shop di Tokopedia. So, buat kalian yang emang minat sama popok dewasa, mohon gue dicek tokonya dia sebagai pemilik tokonya. Check it out guys! Okay guys, kalau seandainya kita lagi ngomongin kurir, pasti kita pernah merasakan kalau seandainya kurir kita itu bahwa barang kita sebenarnya kemana sih? Kemana dia sebenarnya? Kenapa barang kita gak nyampe-nyampe? Kapan dia bakal sampe? Apakah barang udah diambil atau belum? Mungkin diantara kalian juga pernah ngalamin gitu ya. Yang namanya barang hilang. Barang yang misalnya kayak barang hilang dari ekspedisi, entah karena kurirnya mungkin kecelakaan. Ya, amin-amin jangan ya. Dan atau mungkin juga karena hilang ya. Barangnya literally hilang. Gak tau kemana, gak tau gimana caranya. Tapi ya guys, pernah gak sih kalian ngerasa barang kalian terbawa ke dimensi yang lain? Seperti yang dialami oleh orang ini. Permisi kak, paket saya sudah di panalah. Paket hilang terbawa ke dimensi lain guys. Kebawa ke akhiran. Ya, itu sebuah pengalaman yang baru sih. Oke guys, kalau sampai tadi kita udah ngomongin kurirnya, sekarang kita bakal ngomongin beberapa penjual yang juga sama-sama lucunya ya. Ya, disini ada orang yang mau jual iPhone 8 Plus. Berapa? 6,2 bego. Santai bos. Wuh, saya kagak sekali dia. Orang nanya, jualnya dikatain bego dong? Dikata, oh nego maksudnya mahal. Kalau misalnya tadi kita penjual yang typo, dan sekarang kita disini melihat sebuah penjual yang sangat-sangat hargas. Aku sangat minas 1,5 juta. Boleh gak aku di radio dalam Jakarta Selatan? Gila, 4,5 juta ditawar 1,5 juta. Itu sepertiga harganya coy. Nawar sih gak ngotak sih emang sih. Dan seller-nya masih baik kayaknya ya. Dia bilang, ambil gan. Wah, si pembeli udah senteng nih. Boleh. Wow, dapet iPad 1,5 juta. Kapan lagi? Ambil hikmahnya. Orang-orang yang nego tuh, negonya tuh suka gak lucu gitu loh. Gue gak tau niatnya apa. Entah niatnya gak lucu kah dengan penjualnya atau gimana. Tapi negonya tuh gak masuk akal gitu loh. 4,5 juta di nego jadi 1,5 juta. Dude, lu siapa sodaranya? Sebenernya gue salut banget sama penjual-penjual dagangan online nih. Bang, gue mau beli ini dong. Bang, gue mau beli ini dong. Oh my god. Gue pasti pusing sih. Karena kalian tau sifat gue yang cukup introvert. Dimana gue gak terlalu suka, terlalu berinteraksi dengan orang-orang yang terlalu banyak kan ya. Sebenernya hal-hal yang kayak gini yang bikin gue kayak rada-rada bingung sih ketika berinteraksi dengan manusia. Sehingga gue agak-gak menghindarinya. Tapi ya, gue tetap salut sama orang ini. Siang om, yang jual 30 Pro. Gue gak tau kayaknya 30 Pro itu maksudnya HP kah? Boleh minta nomor WA-nya. Lah ini kan mereka lagi ngobrol buat WA. Ini nomor WA. Yang jual? Saya yang jual. Gak jadi deh yang jual gak ramah. Gak ramah dari mananya, Bambang. Bisa gak ramah tuh gimana ceritanya. Terus aku kudu pie. Kalian ketemu sama orang gitu kan. Dia nanya-nanya, kita jawab dengan bye-bye. Dibilang gak ramah. Gue sering sih kayak gitu, by the way. Karena emang nada bicara gue yang naturally kayak gini. Orang sering nganggep gue gak ramah, by the way. Padahal gue ngomong kayak gini tuh lagi biasa-biasa aja. Bukan lagi marah-marah gitu kan. Dan yang terakhir guys. Kita seperti punya seseorang yang ngelupakan jati dirinya sendiri guys. Dimana dia lupa antara apakah dia penjual atau pembeli. Krisi skornya English bukan. Masih bisa dimainin. Dan penjual ini bertanya. Hai, barang ini ready. Jadi sebenarnya yang mau beli siapa? Penjual atau pembelinya? Yang mau belinya siapa? Lah, saya gak tau kan agaknya yang jual. Kalian pernah gak sih melupakan? Pernahkah kalian merasa tersesat? Sampai kalian lupa bahwa kalian yang jualan. Dan kalian bertanya tentang produk kalian sendiri. Sekarang ada pembelian ditanyi kayak gitu. Jawabannya gimana ya? Alright guys. Sekian dulu untuk meme dari ketika belanja online hari ini. Dan kalau sampai kalian suka sama video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. By the way. Gue ada video satu lagi tentang belanja online juga. Yang jelas ini pengalaman pribadi gue sendiri. Tapi akan menjadi video selanjutnya. Yaitu tentang ketika gue hampir di tip-tip. Ketika pengen consign alias titip jual. Dan gue bakal bikin ceritanya itu. Kalau sampai-nya like-nya nyampe lebih dari 50. Jangan lupa untuk di-like dan share. Jadi ya. Ya. Gue juga mau bagi-bagi tentang tips dan trik menghadapi orang-orang kayak gitu. So guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya. Gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching. Happy gaming. And as always. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax